Update klasemen Liga Inggris 2023-2024 setelah menyelesaikan beberapa laga pada Kamis 7 Desember dini hari waktu Indonesia Barat. Dimulai dari Liverpool yang berhasil memetik poin penuh saat menyambangi markas Sheffield United dengan skor 2-0. Gol pertama Liverpool pada laga itu dicetak oleh tendangan Virgil van Dijk melalui skema tendangan sudut, 37. Sedangkan gol keduanya diukir oleh Dominic Soboslae, 94. Raihan 3 poin penuh turut mengamankan Liverpool di posisi runner-up dengan raihan 34 poin dari 15 laga. Di sisi lain, poin Liverpool kini hanya berselisih 2 dengan sang pemuncak klasemen, Arsenal. Sedangkan untuk Sheffield, hasil buruk ini membuatnya makin menderita di dasar klasemen dengan hanya mengemas 5 poin saja. Manchester United tampaknya harus berterima kasih kepada jasa Scott McTominay. Dengan raihan 3 poin ini membuat MU naik ke posisi 6 dengan raihan 27 poin. Sedangkan untuk Chelsea, hasil minor ini membuatnya tertahan di posisi ke-10 dengan mengemas 19 poin. Menyambangi markas Aston Villa, Man City harus bertekuk lutut setelah kalah tipis 1-0. Dengan hasil minor ini membuat Man City harus merelakan posisi ke-3 untuk Aston Villa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!